Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang berjudul Pocong itu Ibuku Sebuah kisah dari tulisannya Alfreandra Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sejak kecil Tari selalu bermimpi untuk memiliki ibu yang sangat menyayangi dirinya Seperti apa yang dilakukan Marni terhadap Sela Tari selalu iri pada kakak dirinya itu Yang selalu mendapatkan kasih sayang yang melimpat dari ibunya Sementara Tari selalu dimarahi dan disakiti oleh wanita yang ia sangka sebagai ibu kandungnya itu Dulu saat mimpi itu sering datang Tari merasa sangat senang Akhirnya bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang tulus menyayangi dirinya Saat itu Tari berpikir sejauh ini yang ia rasakan saat itu adalah Dirinya merasa sangat nyaman saat bersama dengan ibunya yang sudah berbeda alam itu Kini seiring berjalannya waktu semakin dewasa dalam berpikir Ditambah dengan dukungan yang selalu diberikan oleh Nina dan Ilham kepada Tari Gadis itu kini baru menyadarinya Jika apa yang diinginkannya tidak mungkin terwujud Karena ia dan ibunya sudah berbeda alam Bu, maafkan Tari Kita masih bisa saling berkomunikasi lewat doa Tari berjanji akan selalu mendoakan ibu Dan Tari yakin Ibu akan merasa bahagia meskipun tanpa adanya Tari Di dekat ibu Hati kita akan selalu dekat, bu Tari sudah tidak menyayangi ibu lagi Tari menggelengkan kepalanya Tidak, bu Ibu tidak boleh berkata seperti itu Tari sangat menyayangi ibu Ibu tidak usah meragukan hal itu Tari menangkupkan kedua tangannya di kedua pipi ibunya Kemudian Ning Si mengangkat kedua tangannya Memegang tangan sang anak yang berada di wajahnya Namun ia merasa ada yang mengganjal Sejak kapan Tari memakai cincin? Tari, kamu pakai cincin? Matanya menatap tajam wajah sang anak Wanita yang masih terlihat cantik di usianya itu merasa curiga Jika putrinya itu kini sedang merasakan jatuh cinta pada seorang pria Sehingga pria itulah yang menjadi alasan untuk meninggalkannya Seketika wajahnya berbinar Gadis itu berpikir jika sang ibu akan merasa senang Saat mengetahui jika putrinya sudah ada yang melamarnya Iya bu, ini pemberian dari kak Ilham Ibu tahu malam tadi kak Ilham datang dan melamar Tari untuk jadi istrinya Lalu ia memasangkan cincin indah ini ke jari manis Tari Gadis tantik bermata bulat itu bercerita dengan bersemangat Berharap ibunya akan senang mendengar kabar yang membuat dirinya bahagia Buang cincin itu jauh-jauh Tari Lelaki itu tidak baik untuk kamu Entah mengapa wanita yang memiliki rambut panjang hitam itu seketika langsung memarahi putrinya Yang justru terlihat sedang berbahagia Matanya terlihat merah melotot Bagi Tari, wajah Ningxi saat marah lebih menyeramkan dari ibu tirinya Wajah lembutnya tiba-tiba berubah menjadi seperti sosok monster yang menyeramkan Gadis cantik bermata bulat itu mundur dari duduknya hingga mentok ke tembok Ibu, ada apa dengan ibu? Kenapa ibu tiba-tiba marah seperti itu? Apakah ibu tidak suka aku dilamar oleh seorang laki-laki? Karena laki-laki itu tidak baik untuk kamu Tari Dialah yang membuat kamu jadi jauh dari ibu Dia juga yang mempengaruhi kamu untuk berubah pikiran Tidak ingin hidup bersama dengan ibu Ningxi berbicara dengan berteriak Membuat tempat tidur dan meja yang ada di kamar itu bergetar Seolah ada yang menggerakannya Sehingga membuat gadis cantik itu merasa ketakutan Matanya menatap ke sekeliling kamar tersebut Dari situ Tari mulai sadar Jika ibunya bukanlah seorang manusia Tapi sosok pocong yang memiliki kekuatan Tari semakin yakin jika kali ini dirinya tidak salah ambil keputusan Untuk memilih hidup sebagai manusia biasa Bersama dengan Nina, Ilham dan juga kakak dirinya Tapi sebenarnya tujuan kak Ilham itu baik bu Tari yakin kak Ilham itu sangat baik dan juga menyayangi Tari Bahkan saat ini kak Ilham rela mempertaruhkan nyawanya Untuk bisa menyelamatkan Tari dari gangguan pocong jahat Tari berusaha untuk meyakinkan Ningxi Dengan menceritakan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh lelaki muda Yang berprofesi sebagai dokter itu kepada ibunya Yang sudah berbeda alam itu Berharap ibu kandungnya itu mau lulu hatinya dan menerima keputusannya Jika laki-laki yang kamu sebut tadi baik Ia pasti bisa menjaga kamu dimanapun dan kapanpun Seperti apa yang ibu dan ayah Wahyu lakukan terhadapmu Buktinya kamu diculik oleh Barok Dan ayah Wahyu lah yang menolong kamu dari pria jahat itu Bukan laki-laki yang melingkarkan cincin di jari manismu Kamu harus tahu itu Tari Ningxi menceritakan bagaimana Tari bisa berada di rumahnya lagi Saat Tari diculik oleh Barok dan tidak ada yang menolongnya Jadi aku diculik oleh Om Barok teman Mama Marni Tanya Tari yang terkejut Ningxi menganggukkan kepalanya Ya dan kamu tahu manusia-manusia yang kamu katakan baik itu Bahkan tidak tahu jika kamu diculik oleh pria jahat itu Mereka lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri Manusia itu egoist Tari Tidak seperti bangsa kami yang selalu hidup rukun Tanpa adanya rasa iri dan dengki Karena itulah Ibu lebih memilih hidup dengan keluarga pocong Daripada harus kembali menjadi manusia Yang memiliki segudang masalah Ibu harap kamu mengikuti jejak ibu Untuk memilih hidup dengan bangsa kami Karena ibu yakin Kamu pasti akan lebih bahagia Jika hidup bersama ibu Ayah Wahyu selalu ada untuk kamu Siap menjaga kamu dan ibu Dari manusia-manusia Yang ingin memusnahkan bangsa kami Tari menggelengkan kepalanya kuat-kuat Gadis cantik itu tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Ilham dan Nina tidak mungkin Membiarkan dirinya diculik oleh Barok Tari sangat yakin Jika saat ini Nina dan Ilham Pasti sedang mengkhawatirkan dirinya Dan sedang berusaha untuk mencarinya Ia sangat tahu bagaimana sayangnya Nina terhadap dirinya Apalagi Ilham Yang rela mempertaruhkan nyawanya Untuk keselamatan dirinya Jadi Tari yakin Jika apa yang dikatakan oleh ibunya tadi Adalah kebohongan Tidak ibu Itu semua tidak mungkin Kak Ilham dan ibu Nina Tidak mungkin tega membiarkan Tari diculik Dan tidak melakukan apapun Untuk menolong Tari Tari sangat yakin Saat ini mereka pasti sangat khawatir Dan sedang mencari Tari Air matanya bercucuran Gadis cantik berbulu mata lentik itu Tidak semudah itu percaya Pada ucapan ibunya Tapi itu benar adanya Tari Tiba-tiba Wahyu masuk ke dalam kamar itu Dan membenarkan perkataan sang istri Ningsi menoleh Menatap wajah suami pocongnya Sembari tersenyum manis Wahyu menarik kursi yang tidak jauh dari tempat tidur itu Kemudian mendudukinya Apa kamu mau lihat Apa yang sedang dilakukan Kedua manusia yang kamu bilang sangat menyayang kamu itu Ucap Wahyu ingin membuktikan Jika ucapannya itu benar Maksudnya Tari bingung tidak mengerti dengan maksud Dari perkataan Wahyu Ayah Wahyu ingin menunjukkan pada Tari Kelakuan Ilham dan Nina Dua manusia yang selalu kamu bela itu Ningsi menimpali Kemudian gadis yang masih sangat telabil itu Menganggukkan kepalanya Lihat ini Wahyu mengusap dinding kamar yang bercat putih itu Sembari membaca sesuatu Tidak lama kemudian terlihat jelas di dinding kamar itu Kedua manusia yang sedang berada di sebuah rumah makan Mereka adalah Nina dan Ilham Di dalam dinding itu terlihat jika Nina dan Ilham sedang makan-makan di sebuah restoran yang cukup besar Terlihat ada banyak makanan yang tersaji di depan mereka berdua Seperti sedang merayakan sesuatu Namun hanya ada mereka berdua Yang terlihat di dalam dinding kamar itu Wajahnya terlihat sangat jelas Jika mereka berdua adalah Ilham dan Nina Tari sangat terkejut saat melihat jika wanita yang terlihat dari dinding kamar itu Tidak memakai jilbab Padahal ia sangat tahu Jika tantenya Ilham tidak pernah melepaskan jilbab meskipun di dalam rumahnya Apalagi saat ini Tari melihat mereka berdua sedang berada di tempat umum Berkali-kali Tari mengucap kedua menetranya Untuk memastikan jika mereka berdua bukanlah orang yang sangat ia kenal Namun wajah itu terlihat sangat jelas Dan mereka benar-benar Ilham dan Nina Bagaimana Tari? Apa kamu sekarang masih percaya pada omongan kedua manusia Yang penuh dengan tipu daya itu? Tanya Ningsi dengan senyum jahat terukir di wajahnya Tidak Itu bukan Bu Nina dan Kak Ilham Apalagi Bu Nina tidak memakai jilbab Dan hanya mengenakan baju berlengan pendek Itu bukan mereka Bu Banta Tari Air matanya terus berjucuran Hati kecilnya mengatakan jika itu bukanlah kedua orang Yang sangat ia sayangi Kurang bukti apalagi ya Ini sudah sangat jelas Jika mereka itu adalah Ilham dan Nina Mereka berdua tidak sebaik yang kamu kira Tari Manusia itu memiliki banyak topeng di wajahnya Dia bisa berpura-pura baik padahal hatinya busuk Lebih busuk dari bangsa kami Kamu harus percaya pada kami Tari Ibumu hanya ingin yang terbaik untuk kamu Kapanpun ibumu membutuhkan ayah untuk menolongmu Ayah pasti langsung melakukannya Tidak peduli jam berapapun Ayah selalu ada untuk kamu dan juga ibumu Panjang lebar Wahyu berbicara untuk meyakini putri dari istri tercintanya Wajahnya terlihat sangat meyakinkan Jika ia adalah sosok ayah dan suami yang sangat baik dan juga berhatian Seharusnya Tari sedang berhadapan dengan makhluk seperti apa Makhluk yang sedang ia hadapi adalah sosok pocong yang sejatinya Semua ucapannya tidak patut untuk dipercayai Karena bangsa pocong dan sejenisnya Paling pandai berbohong dan penuh dengan tipu muslihat Gadis cantik berbulu mata lentik itu tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan dari mulut pocong Yang kini sudah jadi suami dari ibunya itu Namun demi keselamatan dirinya Gadis itu mengikuti permainan yang dibuat oleh Wahyu Saat ini Tari sedikit lebih dewasa dari sebelumnya Selalu berpikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu Dan berkali-kali meyakini dirinya bahwa bagaimanapun Ibunya yang sangat ia cintai itu kini sudah berbeda alam dengannya Gadis itu kemudian menangis terseduh menghambur ke dalam pelukan sang ibu Namun di dalam hatinya Gadis itu merasa sangat ketakutan Saat ini ibunya bukanlah tempat ternyaman baginya Tidak ada detak jantung saat telinganya ditempelkan di dada sang ibu Semakin yakin jika ibunya memang sudah meninggal Dan tidak mungkin dirinya bisa hidup bersama dengan sang ibu Sementara itu Wahyu terlihat sangat senang melihat anak dari istrinya itu Akhirnya percaya kepadanya Senyumnya menyeringai semakin yakin Jika Tari akan setuju untuk menjadi seperti ningsi Apa yang dirasakan oleh Wahyu sama seperti apa yang dirasakan Wanita itu merasa sangat senang Dengan Tari mau memeluknya lagi Itu artinya anak gadisnya itu kembali percaya kepadanya Wanita itu merasa semakin mencintai suami pocongnya Karena suaminya berhasil membuat anak gadisnya kembali pada pelukannya Terima kasih mas karena telah membuat Tari percaya lagi pada kita Wahyu dan ningsi saling bertatapan dan senyum mengembang di wajah mereka berdua Sementara Tari merasa sangat ketakutan Gadis itu saat ini harus berpikir keras Bagaimana caranya agar ia bisa kembali ke alam dunianya Tanpa diketahui Wahyu dan ningsi Ia hanya ingin mereka berdua tetap percaya kepada dirinya Bahwa dirinya saat ini berada di pihak mereka Tanpa menaruh curiga sedikit pun Tari sangat yakin jika ningsi dan Wahyu tidak akan mengizinkan ia untuk kembali ke alamnya Karena ningsi pasti akan takut jika anak gadisnya tidak akan kembali lagi ke alamnya Sekarang kamu percayakan Kalau kedua manusia itu tidak benar-benar menyayangi kamu dengan tulus Mereka hanya berpura-pura baik saja terhadapmu Wajahnya menatap wajah Tari dengan penuh kasih sayang Saat ini yang ada di pikirannya Hanya ingin bersama selamanya dengan putri kesayangannya Tanpa memperdulikan kebahagiaan sang anak Berbeda saat awal-awal wanita itu bertemu dengan Tari Dengan hanya melihat senyumnya saja Ningsi merasa sangat bahagia dan dirinya merasa tenang Dulu ningsi tidak berpikir untuk membawa putrinya hidup bersama dengannya Dan merubah menjadi sosok kocong Seiring berjalannya waktu Wahyu terus mempengaruhi ningsi Untuk membawa Tari hidup dengannya Kamu pasti akan merasa sangat bahagia Melebihi apa yang kamu rasakan saat ini A yakin Tari juga pasti mau untuk tinggal bersama dengan kita Kita akan menjadi keluarga bahagia Jika Tari mau hidup dengan kita Dan berubah menjadi sosok seperti dirimu ningsi Aku akan menjadi ayah yang baik untuk putrimu Dan menganggapnya sebagai anakku sendiri Ucap Wahyu saat itu Mendengar ucapan Wahyu ningsi semakin ingin memiliki Tari seutuhnya Tidak memperdulikan lagi apakah putrinya mau atau tidak Untuk berubah menjadi seperti dirinya Dan saat ini ningsi hanya ingin putri kesayangannya itu Untuk tinggal bersama dirinya Bu, Tari bingung Apa sebenarnya tujuan mereka seperti itu kepada Tari Memangnya Tari punya salah apa sama mereka Tari sengaja bertanya seperti itu kepada ningsi Gadis itu hanya ingin tahu kebohongan apalagi Yang akan keluar dari mulut pocong itu Ningsi terlihat bingung dengan pertanyaan yang keluar dari mulut anak gadisnya Matanya menatap ke arah sang suami Seolah meminta suaminya untuk menjawab pertanyaan dari putrinya Sudahlah, lebih baik kamu istirahat Tari Ibumu harus memasak untuk makan malam kita Wahyu segera keluar dari kamar itu Kamu dengar, apa kata ayah Wahyu? Ibu harus segera memasak untuk makan malam nanti Setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ningsi segera beranjak dari tempat duduknya Namun langkahnya terhenti saat Tari Menarik tangannya dengan pelan Ada apalagi Tari? Bu, tapi nanti Tari bolehkan Sesekali kembali ke alam Tari Soalnya masih banyak yang harus Tari kerjakan di sana Sebelum Tari benar-benar tinggal bersama ibu dan ayah Wahyu Tari berbicara dengan sangat meyakinkan Gadis nanti itu berharap agar sang ibu kali ini percaya kepadanya Ningsi tampak berpikir sejenak Iya, nanti kita bicarakan dengan ayah Wahyu Yang penting, Tari harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh ibu dan ayah Wahyu kepada Tari Tari tersenyum kemudian menganggukan kepalanya Terima kasih bu Ningsi segera keluar dari kamar tersebut Tari buru-buru menutup rapat kamarnya Gadis itu terus mondar-mandir di dalam kamarnya Berusaha berpikir untuk mencari jalan keluar Agar bisa kembali ke alamnya Dan tidak diganggu lagi oleh kedua pocong itu Bagaimanapun ibunya kini telah berubah menjadi pocong Yang tidak pantas lagi untuk ia turuti setiap perkataannya Aku harus membuat arwah ibu dan suaminya tenang Agar tidak lagi mengganggu aku Tapi bagaimana caranya Aku harus meminta bantuan kepada Kak Ilham Sementara aku disini harus bisa mencari kelemahan Wahyu Agar ia bisa kembali ke alamnya dengan tenang Begitupun dengan ibu Semoga aku kuat berada di tempat ini Sampai aku bisa menemukan kelemahan dari suami ibu Ilham Bagaimana ini Kemana tari pergi Nina terus menangis Mengkhawatirkan tari yang tidak juga ditemukan Tante Tari memang diculik oleh Barok Tapi dia diselamatkan oleh suami dari ibunya Yang pocong itu Wahyu dan Ningse selalu berada Kemanapun tari pergi Selama ini mereka berdua selalu menjaga tari Dan aku yakin Saat ini tari pasti berada di alam mereka Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan tari Ilham Tante takut terjadi apa-apa pada tari Tante tenang saja Ilham yakin Saat ini tari sudah sedikit dewasa Dia pasti bisa jaga dirinya sendiri Tante tenang saja Ilham pasti akan membawa tari ke rumah ini secepatnya Tante doakan saja Kemudian dokter muda itu segera mengambil jaketnya Dan berjalan menuju luar Kamu mau kemana Ilham Tanya Nina sembari berjalan menyusul ponakanya Ilham mau menemui Kiai yang selama ini menjadi guru spiritualku Tante Aku akan meminta bantuan kepada beliau Agar tari bisa hidup tenang tanpa gengguan lagi Dari pocong-pocong itu Ya kalau begitu Tante setuju Kamu hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Setelah semalaman barok pingstan di sebuah jurang yang tajam Ia terbangun Beruntungnya dia masih bisa selamat Hanya kepalanya banyak mengeluarkan darah Karena terbentur batu yang cukup keras Astaga Aku dimana Pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato itu kemudian terbangun Matanya menatap ke sekeliling tempat itu Saat ini ia berada di sebuah kamar yang semuanya berwarna hitam Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka Dan masuklah seorang pria parubaya bertubuh kurus sedang tersenyum kepadanya Kamu adalah tumbal berikutnya Pria bertubuh kurus itu berbicara di dalam hatinya Siapa pria parubaya itu? Mengapa tatapannya sangat menyeramkan? Barok berbicara dalam hatinya Pria berewokan itu merasa sedikit ketakutan saat melihat seorang pria yang ternyata padarta itu Menatapnya dengan sangat tajam Seolah pria tua itu akan memangsanya Padahal jelas-jelas tubuh Barok jauh lebih besar daripada pria tua itu Kamu sudah bangun? Tanya padarta Pria tua yang memiliki tubuh kurus itu berjalan mendekat tempat pembaringan Yang saat ini sedang ditempati oleh Barok Barok menganggukan kepalanya Bapak siapa? Dan saya ada dimana? Tanyanya dengan terbatas Saat ini Barok tidak terlihat seperti seseorang preman kuat yang ditakuti oleh banyak orang Pria bertato itu lebih terlihat seperti seorang pengecut yang takut pada seorang pria tua Yang jelas-jelas tubuhnya jauh lebih kecil dari dirinya Kamu tenang saja Aku tidak memiliki niat jahat kepadamu Buktinya Aku yang telah menolongmu saat kamu jatuh pingsan di dalam jurang sana Lihatlah kepalamu Akulah yang mengobati luka kepalamu itu Kalau tidak Mungkin saat ini kamu sudah meninggal Karena banyak kehabisan darah Tutur padarta menjelaskan awal mula ia menemukan dirinya Yang saat itu sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri Seketika Barok memegang kepalanya yang sudah terbalut oleh perban Semoga saja apa yang dikatakan oleh pria ini benar Dan dia adalah orang baik Aku baru ingat Malam itu aku dikejar oleh kuntilanak Lalu aku terjatuh ke dalam jurang Beruntung sekali hingga saat ini aku masih hidup Dan ditolong oleh pria tua ini Barok berbicara di dalam hatinya Terima kasih pak Karena telah menolong saya dan mengobati luka saya Ucap Barok kepada pria yang belum ia ketahui namanya itu Padarta menganggukan kepalanya dan tersenyum Namun senyumnya tetap membuat Barok ketakutan Kenapa senyum pria tua ini sangat mengerikan Seolah ia ingin memangsaku saja Ya sekarang lebih baik kamu segera makan ini Aku sudah susah payah membuatnya Makanlah hingga habis Pertanaga kamu pulih kembali dan bisa segera sembuh Padarta menyerahkan satu mangkuk bubur ayam kepada Barok Dengan ragu Barok mengambil mangkuk yang terisi bubur ayam itu Dari tangan Padarta Ayo makanlah selagi hangat Dan jangan lupa kamu harus menghabiskannya Saya akan keluar dulu Rita Padarta yang terlihat memaksa pria bertubuh tinggi besar itu Untuk segera memakan dan menghabiskan bubur ayam Yang telah ia campur dengan obat tidur Selain itu Padarta pun membuatkan satu gelas teh manis Untuk pria yang akan ia jadikan sebagai tumbal Sama seperti bubur ayam yang disajikan dengan obat tidur dosis tinggi Kali ini pria parubaya itu harus lebih berhati-hati untuk menghadapi mangsanya Karena ia tidak mau lagi gagal seperti waktu itu Yang tidak berhasil menumbalkan kedua anak muda Yang dulu menginap di rumah tua itu Baik pak Terima kasih karena sudah repot-repot memberikan aku makanan dan minuman ini Jawab Barok Bagus kalau begitu Tunggu apa lagi? Segera kamu makan bubur ayam ini Dan juga teh hangat ini Setelah aku kembali makanan dan minuman ini Harus sudah habis Barok hanya menganggukan kepalanya lalu tersenyum Kemudian Padarta segera keluar dari kamar itu Untuk menyiapkan segala ritual penumbalan Yang akan ia sajikan untuk pocong yang selama ini Ia sembah Barok merasa ada yang ganjil dari setiap ucapan Dan gerak-gerik dari pria parubaya itu Pria tua itu seperti memaksanya untuk segera menghabiskan makanan minuman Yang dibawakan olehnya Sepertinya bapak itu tua itu merencanakan sesuatu untukku Tapi apa? Mengapa dia seperti memaksa aku untuk cepat-cepat menghabiskan makanan dan minuman Yang ia bawakan untukku? Atau jangan-jangan Di dalam makanan dan minuman ini telah dicampur dengan racun lagi Tapi apa tujuannya ya? Melakukan itu kepada aku Barok bertanya-tanya di dalam hatinya Saat ini perutnya merasa sangat lapar Namun tidak ada lagi yang bisa dia makan selain bubur ayam Dan segelas teh manis hangat yang dibawakan oleh pria tua Yang memiliki tubuh kurus itu Lebih baik aku keluar dari kamar ini dan melihat Apa yang sedang dilakukan oleh pria tua itu di luar sana Pria yang bertubuh penuh dengan tato itu segera beranjak dari duduknya Dia melangkakan kakinya Berjalan dengan mengendap-endap Tidak ingin diketahui oleh Pak Darta Kamar itu tidak memiliki pintu Hanya ada gorden yang menjadi pembatas kamar dengan ruang lainnya Barok membuka gorden itu sedikit Ingin melihat apa yang ada di luar sana Tempat itu tidak seperti rumah pada umumnya Lebih seperti sebuah gubuk tua yang tidak terurus Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah sedikit rapuk Sejauh yang ia lihat tidak ada yang mencurigakan di tempat tersebut Tidak ada aktivitas apapun di tempat itu Kemudian berharap memberanikan diri untuk keluar dari kamar tersebut Melangkakan kakinya dengan pelan Tidak jauh dari tempatnya berdiri ada sebuah pintu Yang tertutup dengan sangat rapat Selang beberapa menit kemudian tercium bau menyan Yang sangat menyengat Bau apa ini? Kenapa baunya tidak enak sekali? Seperti bau menyan dan aroma wangi dari yang dicampur jadi satu Barok berbicara di dalam hatinya Saat ia menolak ke arah kiri ternyata di luar sana sangat gelap Aku kirain ini pagi Ternyata malam hari Berarti aku pingsan cukup lama tadi Bau dari menyan dan campuran aroma dari bermacam bunga Semakin tercium kuat oleh indera penciumannya Barok sangat hafal dengan bau seperti ini Saat ia meminta pertolongan kepada dukun bersama Marni Jangan-jangan Pria itu juga adalah seorang dukun Aku harus melihatnya Apa yang sedang ia lakukan di dalam sana Dan ritual apa yang sedang ia kerjakan Karena biasanya Jika aroma menyan sudah tercium seperti ini Itu artinya ada yang sedang melakukan ritual Mungkin aku bisa meminta kekuatan padanya Dengan percaya dirinya Pria yang kini wajahnya ditumbuhi bulu-bulu halus itu berjalan mengendap Telinganya ia tempelkan ke daun pintu Aku sudah menemukan tumbal baru Aku harap kamu mau menerimanya Dan sesuai dengan janjimu Aku akan semakin kaya dan semakin kuat Aku tidak pernah ingkar wahai manusia Aku selalu menepati janjiku Tapi itu pun jika kamu berhasil membawakan tumbal untukku Aku pastikan Saat ini aku akan berhasil menjadikan pria bertubuh besar itu sebagai tumbal Baguslah Tapi ada satu permintaanku untukmu Padarta mendongak Menatap wajah pocong yang saat ini berada di hadapannya Apa itu? Bawakan aku anak muda yang dulu menginap di rumah tua itu Sepasang adik kakak itu? Hanya laki-laki yang bernama Ilham Baiklah Aku akan segera mencari laki-laki itu setelah aku menumbalkan pria ini Barok tiba-tiba terkejut saat mendengar pembicaraan di dalam ruangan itu Ia tidak tahu dengan siapa pria tua itu berbicara Yang pasti saat ini Ia harus pergi secepat mungkin dari tempat itu Dan PAK Tubuhnya jatuh ke lantai saat kakinya tidak sengaja tersandung kursi kayu Saat ia akan melarikan diri Siapa itu? Teriak padarta Pria tua itu segera keluar dari ruangan tersebut Dan betapa marahnya ia saat melihat Mangsanya kali ini masih dalam keadaan sadar Kamu? Sedang apa kamu disini? Bukannya seharusnya kamu sedang makan di dalam kamar itu? Tanya padarta dengan tatapan mata yang sangat menyeramkan Tersirat di wajahnya jika pria tua itu terlihat sangat marah Entah mengapa tiba-tiba pria yang sering dijuluki sebagai preman pasar itu Terlihat sangat ketakutan Melihat ekspresi wajah dari pria tua Yang saat ini tengah menatap wajahnya dengan tajam Seketika ia menjadi gelagapan Tadi saya belum lapar Saya mau mencari kamar mandi Mau buang air kecil Kamar mandi di belakang Jangan lama-lama Seru padarta dengan nada bicaranya yang sedikit keras Tanpa menunggu jawaban lagi Barok segera berjalan menuju kamar mandi Yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini Kemudian pria bertubuh besar itu masuk ke dalam kamar mandi Yang berukuran sangat kecil itu Menutup pintunya dengan sangat perlahan Astaga bagaimana ini Apa tadi aku tidak salah dengar Kalau pria tua itu akan menjadikan aku sebagai tumbalnya Ternyata pria tua yang kurus kering itu Bersekutu dengan bang sajin Barok berbicara pada dirinya sendiri Pria yang kini wajahnya dipenuhi dengan jambang itu terlihat sangat panik Otaknya terus berpikir bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari tempat itu Dan segera kabur sejauh mungkin Sial Lari dari kuntilanak Sekarang aku malah terjebak di tempat seperti ini Ini sama saja keluar dari kandang macan Masuk ke kandang harimau Kenapa hidup aku sial bener sih Selalu diantui oleh makhluk-makhluk gaib Satu jam lamanya Barok berada di dalam kamar mandi itu Pria itu benar-benar merasa sangat takut Ia berpikir meskipun pria itu terlihat tua dan juga kurus Tapi pasti memiliki kekuatan gaib Kenapa lama sekali dia berada di dalam kamar mandi Atau dia ternyata telah pingsan di tempat itu Gerutu Padarta Pria tua itu sudah tidak sabar untuk mengeksekusi lelaki Yang memiliki bobot tubuh dua kali lipat dari dirinya Padarta terus berjaga di dalam rumah Yang pantas disebut sebagai gubuk Pria yang memiliki rambut yang sudah memutih semuanya itu Masuk ke dalam kamar yang tadi ditempati oleh mangsanya Untuk memastikan jika makanan dan minuman yang telah ia campur dengan obat tidur dosis tinggi itu Telah dihabiskan oleh Barok Dan ternyata bubur ayam dan segelas temanis yang sudah dingin itu Masih utuh tidak tersentuh sedikit pun Membuat Padarta semakin murka Kurang ajar Ternyata lelaki itu tidak memakan makanan ini Padarta segera keluar dari tempat itu dan menuju kamar Perasaannya mulai tidak enak Takut jika mangsanya kali ini kabur lagi Pria paruh bayi itu kemudian membuka pintu kamar mandinya dengan keras Dan betapa terkejutnya pria itu saat mengetahui mangsanya kali ini telah kabur dari tempat itu Sial ternyata dia kabur juga Apa mungkin laki-laki itu menguping pembicaraanku dengan sosok pocong tadi Ternyata Barok kabur dari kamar mandi yang hanya beratapkan Seng Dengan membuka atapnya lalu ia kabur berlari sejauh mungkin dari tempat itu Ah untung saja aku bisa segera pergi dari tempat itu Kalau tidak mungkin aku sudah jadi tumbal dari bapak tua itu Gila bener itu bapak tua Udah bau tanah aja Pakai bersekutu dengan makhluk halus Kubuk milik Padarta berada di tengah-tengah hutan Barok terus berlari sekuat tenaga Meskipun ia tidak tahu kemana arah dirinya berlari Setelah dirasa cukup jauh dan merasa sangat sudah lelah Barulah pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato itu Menghentikan langkahnya Di depan ada gubuk Sebaiknya aku beristirahat dulu di gubuk itu Semoga saja di dalam sana ada orang yang bisa memberikan aku satu gelas minum Rasanya aku mau sekali Kemudian Barok berjalan menuju gubuk itu Sementara itu seorang pria parubaya yang memakai baju serba hitam itu Tersenyum menyeringai saat melihat siapa yang ada di depan gubuknya Barok memilih duduk terlebih dahulu di depan gubuk tersebut Sebelum ia mengetuk pintunya Napasnya ngos-ngosan Ringatnya berjucuran membasai baju yang ia pakai Aku coba ketuk pintu gubuk ini lah Semoga saja ada orang baik di dalamnya Permisi Hingga beberapa kali Barok mengetuk pintu Namun tidak ada juga yang membukakan pintu gubuk tua tersebut Mungkin tidak ada orang di dalam sana Atau pengundinya sudah pada tidur Karena sudah larut malam Untuk menunggu pagi Lebih baik aku istirahat di sini sebentar Kemudian pria yang memiliki kulit sawo matang itu Duduk bersandar di bangku kayu Yang terlihat sudah tua Yang berada di depan gubuk tersebut Merenggangkan otot-ototnya Sebelum ia benar-benar memecamkan matanya Baru saja beberapa detik ia menutup matanya Tiba-tiba terdengar suara pintu gubuk itu terbuka Krek Barok langsung terbangun Sepertinya kamu sangat lelah Ayo minum ini Teh manis hangat ini setidaknya bisa mengembalikan tenagamu Yang hampir habis dan menghangatkan tubuhmu Karena udara di sini sangat dingin Pria parubaya pemilik gubuk itu Kemudian menyerahkan satu gelas teh manis hangat kepada Barok Pria itu seolah tahu apa yang sedang dibutuhkan olehnya Tanpa menunggu dan melihat siapa yang membawakan minuman itu Barok segera meraihnya kemudian langsung meminumnya hingga tandas Karena ia memang sangat merasa lelah dan haus Setelah berlari cukup jauh menurutnya Pria tua yang masih berdiri di sampingnya itu tersenyum puas Saat melihat pria bertubuh besar itu Akhirnya menghabiskan minuman yang sedari tadi ia buat itu Terima kasih pak Minuman yang buatan bapak ini memang benar-benar ajib sekali Setelah saya meminum teh manis hangat ini Seketika tubuhku merasa hangat Dan tenagaku kembali-buli lagi Setelah berlari cukup jauh Ngomong-ngomong Bapak tinggal sendirian di tempat ini Apa bapak tidak takut Kemudian Barok mendongak Menatap wajah pria tua yang tadi memberikannya satu gelas teh manis Yang ternyata kini sudah habis diminumnya Seketika tubuh Barok yang besar dan tinggi merasa lemas dan kemetar hebat Sampai gelas kosong yang masih berada di tangannya langsung terjatuh begitu saja Karena saking terkejutnya Tenaga yang baru saja pulih kini langsung hilang kembali Saat kedua netranya melihat siapa pria tua yang ada di sampingnya saat ini Sebenarnya sedari tadi Barok berlari hanya berputar-putar mengelilingi gubuk itu saja Pria bertato itu tidak menyadari jika sedari tadi Ia terus berputar-putar di tempat yang sama Barok memang tidak mengetahui tampak depan dari gubuk tersebut Karena ia kabur lewat belakang gubuk Padarta tertawa terbak-bak Bagaimana? Capek Karena sudah berusaha kabur dari tempat ini ya Barok menggelengkan kepalanya Apa sebenarnya maumu? Kenapa kamu mau menumbalkan aku? Keringat dingin mulai berjucuran membasahi wajahnya Saat ini pria bertato itu benar-benar merasa sangat ketakutan Tenanglah Kamu tidak usah takut pada saya Aku akan mengirimkan kamu ke dunia yang jauh lebih nyaman Jadi kamu tidak perlu khawatirkan itu Barok berniat untuk kabur lagi Namun tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemah Seperti tidak bertulang Menit berikutnya pria bertubuh besar itu kemudian jatuh pingsan di tempat itu Jangan coba-coba melawan seorang darta Tidak ada yang bisa melawanku Pria itu kemudian menyeret tubuh Barok yang besar itu Menuju ruangan tempat di mana ia biasanya melakukan ritual penumbalan untuk pocok Sial, kenapa tubuh laki-laki ini berat sekali? Berutu padarta Sekuat tenaga pria parubaya itu terus menyeret tubuh besar Barok Ritual penumbalan pun dilakukan Padarta menyiapkan semua sesajen yang diperlukan untuk acara ritual ini Akhirnya Aku berhasil juga membawa satu tubal untuk pocok Setelah ini aku pasti akan bertambah kuat dan menjadi orang paling kaya di desa ini Aku akan dihormati oleh semua warga desa ini Mereka akan takut dan tanduk kepada aku Kamu jangan senang dulu darta Tugasmu belum selesai Kamu masih harus memberikan aku dua tubal lagi Tiba-tiba sosok pocong yang menyeramkan itu hadir tepat di hadapan pria tua Yang saat ini sedang merasa senang Pria tua itu terkejut Meskipun sudah terbiasa melihat wujud pocong itu Namun ia tetap merasa kaget jika pocong itu Dengan tiba-tiba datang tepat di belakangnya Tunggu Bukankah saat itu kamu mengatakan jika aku harus mencari tubal satu lagi Yaitu lelaki muda yang waktu itu datang bersama dengan adiknya Kenapa sekarang kamu mengatakan harus dua Pria tua itu masih sangat ingat Jika waktu itu pocong tersebut menyuruhnya Untuk menumbalkan satu orang lagi saja Sosok pocong menyeramkan itu tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan padarta Tawanya hingga menggema ke seluruh gubuk itu Mungkin jika ada orang yang mendengarnya Orang itu pasti akan merasa ketakutan Namun berbeda dengan padarta yang sudah terbiasa dengan suara tawa yang menyeramkan Dari sosok pocong itu Tapi sekarang aku ingin dua orang lagi Darta Dan kamu harus melakukan semua perintahku Tidak bisa begitu Waktu itu kamu mengatakan satu Maka sesuai dengan perjanjian Aku akan mengabulkan permintaanmu untuk menumbalkan satu lagi Lagi-lagi pocong yang berwajah menghitam itu tertawa terbahak-bahak Hingga membuat kedua telinga padarta merasa sakit Apakah kamu lupa sedang melakukan perjanjian dengan siapa, Darta? Aku adalah pocong Raja pocong yang paling kuat Aku bisa saja menjadikan kamu sebagai tumbal berikutnya Jika kamu tidak mau memenuhi perintahku Tidak Aku hanya akan menumbalkan satu orang lagi saja Sesuai dengan apa yang kamu minta saat itu Padarta tetap pada pendiriannya Ia hanya akan menumbalkan satu orang lagi saja Sebenarnya pria tua itu sudah merasa lelah Setiap bulan ia harus mencari tumbal untuk disembahkan kepada pocong Saat ini ia merasa jika hartanya sudah cukup Namun dulu Sosok pocong itu menjanjikan akan memberikan kekuatan gaif kepada Darta Jika ia bisa memberikan 100 tumbal kepadanya Dan orang ke 100 itu adalah ilham Pocong itu sendiri yang menunjuk jika ilham adalah tumbal yang terakhir Yang harus Pak Darta berikan kepadanya Meskipun sebenarnya pocong itu tidak akan pernah memperdulikan siapa-siapa saja Yang harus Pak Darta berikan sebagai tumbal Karena ilhamlah yang telah membawa perubahan terhadap Tari untuk menjauhi Ningsi Akhirnya pocong itu menginginkan ilham yang jadi tumbalnya Agar tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi Tari untuk menjauhi Ningsi Selain itu raja pocong yang ternyata dia adalah Wahyu itu Juga ingin menjadikan Nina sebagai tumbal berikutnya Baginya siapa saja yang akan menghalangi Tari untuk hidup bersama dengan Ningsi Akan ia jadikan pengikutnya Karena Wahyu sangat mencintai Ningsi Pria itu tidak ingin sang istri merasakan sedih Ia ingin melihat Ningsi selalu baik Eka sebagai gantinya Aku mau kamu jadi pengikutku selamanya Semua barang yang ada di dalam ruangan itu berketar hebat Sesajan yang disiapkan oleh Pak Darta Kini berhamburan jatuh ke lantai Pria tua bertubuh kurus itu Mulai merasa ketakutan yang luar biasa Sepertinya pocong itu sangat murka kepadanya Angin dingin berhembus semakin kencang Sehingga menggoyangkan gubuk tua itu Bau bangkai busuk mengeluarkan seluruh penjuru ruangan tersebut Apa maksudmu? Pak Darta semakin ketakutan Saat kedua mata pocong itu menatap ke arahnya dengan tajam Mata merah menyala Bertanda jika makhluk yang memiliki bau bangkai busuk itu Telah murka kepadanya Kamu harus menyerahkan dirimu sendiri Untuk mengabdi kepada aku selamanya Maksudmu aku akan berubah menjadi sama sepertimu Menjadi sosok pocong Ya, kalau kamu tidak mau Maka serahkan anak gadismu itu untukku Tidak Jangan berani-berani menyentuh putriku satu-satunya Aku akan memusnahkanmu untuk selamanya Apa kau bilang? Kamu, pria tua yang sudah bawa tanah Ingin memusnahkan aku Jangan mimpi kamu Darta Sebelum kamu memusnahkan aku Justru kamu yang akan aku musnahkan terlebih dahulu di tanganku Dengan sekali kedipan mata Pria tua yang bertubuh kurus itu langsung mental menabrak dinding Kemudian tubuh kurusnya jatuh ke lantai Ampun, baiklah Aku akan mengikuti kemauanmu Aku akan mencarikan lagi dua tumbal untukmu Seru Pak Darta dengan terbata-bata Hentakan tubuhnya yang jatuh ke lantai Tadi benar-benar membuat seluruh tubuhnya terasa sakit Tulang belulangnya terasa remuk Jika sekali lagi ia membantau ucapan pocong itu Mungkin saat ini tubuhnya telah hancur Bagus Seharusnya kamu menuruti perintahku sejak tadi Sehingga aku tidak perlu mengeluarkan sedikit tenagaku untuk menyakiti Mudarta Kamu tidak perlu repot-repot untuk mencarikan tumbal untukku Seperti yang sudah aku katakan tadi Aku mau Nina dan Ilham yang menjadi tumbal berikutnya Kalau kamu tidak berhasil menyerahkan mereka kepada aku Maka kamu dan putrimulah sebagai gantinya Paham kamu Darta Paham Aku paham dengan semua perintah yang kamu berikan untukku Bagus Tanpa mereka sadari ternyata Barok sudah sadar sejak tadi Pria bertubuh penuh dengan tato itu sadar saat pocong itu Tertawa sangat keras dan menggetarkan semua benda yang ada di tempat itu Termasuk dirinya Namun Barok berpura-pura untuk tetap tidak sadarkan diri Ia sengaja untuk mendengarkan perbincangan antara pocong dan pria tua itu Ia ingin mengetahui perjanjian apa yang dibuat dengan sosok pocong mengerikan itu Sebenarnya Barok sangat terkejut saat pertama ia membuka matanya Yang pertama ia lihat adalah sosok pocong yang sangat mengerikan Saat itu ia ingin sekali berteriak saking terkejutnya Namun sebisa mungkin ia tahan Karena kalau berteriak Mati sudah riwayatnya Dasar gila Pria tua itu Bisa-bisanya dia bersekutu dengan pocong Tunggu Apa tadi? Mereka menyebut-nyebut nama Ilham dan Nina Apa yang dimaksud oleh mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan tari Kalau memang yang dimaksud oleh mereka itu adalah orang yang sama dengan yang aku incar Baguslah kalau begitu Sehingga aku tidak usah capek-capek untuk membunuh mereka berdua dengan tanganku ini Tapi bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari tempat ini dengan selamat Aku tidak mau dijadikan tumbal oleh mereka dan menjadi pengikut pocong Tunggu Seketika padarta dan sosok yang menyeramkan itu menatap tajam ke arah pria Yang tiba-tiba dengan beraninya mengeluarkan suara Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!